Pak Erwin, apa yang akan dilakukan tim investigasi? Apa saja yang akan diinvestigasi nanti? Kita akan ke lapangan, memanggil Ketua Pelaksana, pemeriksa Ketua Pelaksana, match committee, pengawas pertandingan, dan juga kepolisian. Kami akan ke polda untuk diskusi bagaimana sebenarnya kejadiannya. Kita ingin mendapat masukan, tapi saya tidak melihat tentang kerja polisi bukan, saya hanya melihat bagaimana sistem yang mereka perhatikan di lapangan. Jadi intinya kami akan turun dari sisi persepak bolaan, bagaimana bekerjanya Ketua Pelaksana, bagaimana sistem pengamanan pintunya, bagaimana sistem, karena kejadian Bandung kan sesuatu hal yang tidak termasuk suatu kecerobohan, waktu kejadian Bandung yang mengakibatkan ada dua orang meninggal, karena arus-arus keluar masuk pintu yang tidak tersiapkan, tersediakan dengan baik. Arus evakuasi yang tidak tersediakan dengan baik. sehingga itu menjadi perhatian kita nanti. Pak Erwin, FIFA juga mengatur soal penggunaan gas air mata pada saat ada pertandingan bola. Iya, iya, iya. Pada saat menggunakan gas air mata, kemarin tanggapan Anda? Nah, kalau itu terjadi, dilihat, tentu ada alasan polisi, ada alasannya kenapa menggunakan itu. Nah, tidak ada satu sisi dari via kepolisian yang akan melihat. Tapi kalau memang itu ternyata tidak tepat, tentu ada, tentu akan dipermasalahkan kalau tindakan itu tidak tepat. Tapi saya tidak, dalam posisi menilai tindakan kepolisian, itu tidak. Karena pengalaman yang terbaik, tentu sudah melihat sebelumnya. Nanti ada tim khusus dari kepolisian mungkin akan menilai bagaimana SOP, apa dilaksanakan SOP-nya, apakah sudah tepat melaksanakan pengamanan. Kan bagaimanapun kan juga dilihat, kalau terjadi kerot begitu, tentu sudah harus disiapkan juga. Bagaimana kalau terjadi keributan harus pintu masuknya di mana? Kenapa bisa tertimpan, berdesak-desakan itu kan sudah harus diperhitungkan sebelumnya. Nah, jadi biar nanti kita lihat mengenai tindakan gas itu mungkin polisi setempat menilai perlu. Tentu ada tim yang menilai benar gak keputusan itu. Itu kita serahkan saja nanti kepolisian.